Jika kalian marah melihat David Ibu Kuli dan tertawa melihat anak ini teraniaya kalian binatang Nah, ini Andi Harun, apa Harun, Harun Ar-Rasyid ini Ini Harun Ar-Rasyid, ya Allah Gue kalau ingat Harun, itu sedih 15 tahun di Andiaya Parat Kalian diem saja, sampai hari ini Gak ada diurus, keadilannya mana Mudah-mudahan diharapkan, enggak, ayolah Kita bersimpati sama David Ya, David mudah-mudahan cepat saya jadikan pelajaran Sama bapaknya enggak simpati gue Gue sama Davidnya iya simpati, sama bapaknya enggak Nanti, kenapa alasannya nanti gue sampein Sama Davidnya kesian Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehantur-hanturnya Para pelaku pembantayan 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim, ya munpaqim Amin ya Rabbul Alam Allahumma damm, Allahumma damm, Allahumma damm, baju toko habai putih Preset Al Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber rakyat biasa Yang tutup santu, tutup hal sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Selamat datang lagi di Rocky Dan salam revolusi akhlak Semoga ar 근ur kita jadi lebih baik hari ini Dengan kemarin, panjang umur berjualan mereka Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penambah pahala sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys Konten kita kali ini adalah Nih ya Masih seputaran tentang kejadian anak Yang Mengalami penganiayaan Tapi ini yang di tahun 2019 kayaknya ya Videonya gak gua tampilin ya guys Karena itu mengandung unsur kekerasan ya Saya jadi teringat video tahun 2019 ini Tapi sayang dia bukan anak pejabat Atau petinggi ormas Ketika itu mereka ramai-ramai membantainya Hingga merangguk nyawanya Dari sini saya sadar bahwa demokrasi itu sangat berbahaya Dan lebih brutal juga dari PKI Ya ini postingan ini Ya kita pernah lihat ya ada video begitu ya Itu benar-benar diajar itu Gua gak tau Ini kan disini gak dijelaskan juga Peristiwanya peristiwa apa Karena apa Ya cuman memang terjadi itu ada videonya Ya Nah Itu kemana pejabat-pejabat itu Yang hari ini bersimpati semua Yang hari ini luar biasa Gara-gara bocah Ya kenakalan remaja sih Kalau gua ngeliatnya itu kenakalan remaja Kenakalan remaja Ya perkara remas-remasan Grepe-grepean Ya perkara kenakalan remaja Tapi seolah-olah Wah udah itu luar biasa pokoknya Kesian ya simpati Gak apa-apa bersimpati itu bagus Cuman apakah karena Anak pejabat baru Makanya makin gini ya Jujur aja guys Gua tuh Makin apa ya sama pejabat itu Begini amat sih jadi pejabat gitu Ya Anaknya aja begitu Anak pejabatnya si Dande itu kan Aduh Arogan banget sampai Si David itu sampai terkapar begitu Sampai sekarang Mudah-mudahan David cepat sembuh ya Dan itu David Bapaknya juga Nanti kita akan tampilkan lagi tuh Jejak digital bapaknya Kenapa Bapaknya ditampilkan Untuk jadi pelajaran Buat kita semuanya Untuk jadi pelajaran Ya Hati-hati Nanti itu kita akan bahas Ucapan itu doa Ya kan Mudah-mudahan lah Jadi baik Ini sekarang kita lihat Komentar Redizen disini ya Dan ini postingan ini juga Sempat membuat panas Beberapa orang tuh Dibilang hoax Hoax dari mananya Kan ini cuman bilang Ini video tahun 2019 Gak yang jelasin kejadian apa Pokoknya ada terjadi Dan videonya gak gua tampilin Karena Mengandung unsur kekerasannya Oke Jadi kita langsung lihat apa Komentar Redizen disini ya guys Let's go to Twitter guys Oke guys Kita udah di Twitter Ini di postingannya Kakak G Ajanali Kita lihat apa Komentar Redizen disini ya guys Kita lihat Anda harus bertanggung jawab Jendera Atas usulah Kejam oknum tersebut Ya Itu Di 2019 Itu banyak kejadian guys Gua ingat Harun Ya kan Bocah ya Allah Umur berapa Harun waktu itu ya Allah Orang tuanya sampai hari ini Innalillahi wa innalirajia'un Semoga Ananda diri Toi Allah Dan para pelaku Para pelindung Para produser Dan sutradara Beserta keluarga besarnya Mendapat balasan yang setimpal Amin Sesungguhnya Allah maha Menghitung Iya Kalau video ini Kau Eric Toyer Kenapa gak bersuara Manusia kak Manusia kak Punya nurani Kalian Kau kira Bapaknya gak sakit Lihat anaknya Dikebuki anggota Listiasi Nah itu Kalau kemarin Kalian Sakit hati Ngelihat David Dipukulin Ampe begitu Wajar Wajar Cuman apakah Hati kalian itu Cuman ke David Yang lain kagak Itu Itu yang jadi masalah Sayang Kita bersimpati Kepada David Mudah-mudahan David bisa sehat Iya Tapi Tergugah juga Abde banyak Di bawas lu Ada Harun Ada Laskar Ada Kanjuruan Iya Kemana Simpati kalian itu Kemana Simpati kalian Mau retweet Ini tweet Ngeri-ngeri Sedap Kata si Presisi Ini video di Thailand Kemudian Hari Nongol Korban namanya Andri Bibir Cap Somplak Ada yang bilang Itu video di Thailand Cuman itu video kan Gak disebutin juga Ini dimana Ini dimana Ini kan Gak nyebut siapa Yang mempantai Gak nyebut juga Itu masih dalam perdebatan Di Thailand Intinya di video ini Tentang Tentang ada kejadian itu Ya ada Ya Jadi Waktu itu Sempat 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 viral juga Video ini Katanya Itu bukan di Indonesia Ya Tapi ada juga Yang beritanya Bilang bahwasannya itu Orang Indonesia Ya kan Ya kan Yang pasti 2019 itu Banyak korban Banyak korban Yang pasti 2019 Banyak korban Ya Petugas KPPS Ya kan Sampai 2022 nih Kanjuruhan Askar FPI Bawaslu Ada korban Artinya Memang kejadian ini ada Ya Ada Para iblis Lagi rame-rame Bunuh orang Mungkin mereka Gak punya anak Dan saudara Ya Allah Ini kali Yang jadi contoh Mario Bisa sadi Seperti itu Mungkin Ini yang menjadi Inspirasi Bagi Mario Atau yang lain-lain Kebrutalan Yang dipertontonkan Dan mendapatkan Pembenaran Dan perlindungan Dari negara Yang pasti 2019 Sekali lagi Ada Harun Harun Orang tuanya Gue kenal Sama Ayah bundanya Harun Sampai hari ini Masih sedih Menuntut keadilan Anaknya Gak ada Menteri Para pejabat Yang Bersimpati Oh iya Insya Allah Segala kebrutalan Di segala Lini Ini akan Berakhir Di 2024 Nanti Kenapa Harus Nunggu 2024 Si Gak Bisa Diakhiri Sekarang Jangan Ada lagi Yang begitu Ya Allah Kengerian Dan kebiadapan Yang dilakukan Oleh aparat-aparat Yang dibayar Dengan uang rakyat Aduh Seperti Bukan manusia Jangan-jangan Teori evolusi Darun Sesungguhnya Ingin bercerita Tentang ini Mundur Berarti ya Mundur Alur mundur Ya Allah Apakah Apa sih Budiman Sujat Miko Juga nge-tweet Video ini Mana-mana Yang hari ini Yang hari ini Bersimpati semua Dengan kejadian David Gue bersimpati Sama David ya Sama bapaknya Enggak Sama David Iya Itu pun Gue bilang Itu salah bapaknya Menurut gue ya Kenapa Enggak ngedidik anak Ngapain umur segitu Pacaran Grepe-grepe Udah gitu Nyeberanin video-video Enggak baik Itu salah didikan Kalau David Nah Yang gue bingung Itu Harun Arashid Laskar FPI Itu mereka Kenapa Harus sampai begitu Iya kan Tapi Enggak dapet Enggak dapet Simpati Dari para pejabat Itu yang gue bingung Jangan-jangan Salah satu Dari mereka Yang mukul ini Bapaknya David Bukan lah Selalu jauh Sepertinya yang dipukul Dan ditenang itu Masih anak-anak Kalau segitu Biadabnya Seperti hilang Sifat manusianya Kopi Ah Andri Rosyadi Salah satu anak Yang hilang nyawanya Saat Pemenangan Pak PS FYE For Your Info Andri Ya Berdarah-darah Buat Pak Prabowo Itu ya Kita ngalamin Itu Bawaslu Kita ngalamin Itu Bawaslu Buat Pak Prabowo Pak Prabowo Sehat Mungkinkah Mereka ini Tidak punya anak Adik atau Naluri manusia Atau Tanya sudah diprogram Untuk Tanpa Belas Kasihan Video lama ini Tidak akan pernah Bisa dilupakan Semoga Asbab kematianmu ini Menjadikan engkau Mulia di sisinya Amin Amin Biadab sekali Tidak beri kemanusiaan Telaknatlah kalian Semoga hal yang lebih keji Menimpa pada makhluk Buas dan keluarga Mereka tersebut Ya Allah Ngeri ini sih Para pembunuh Biadab Sudah Akun Akun karma Hukum karma mungkin Dan balasan akan menghampiri Manusia-manusia Pengkolim Ya Wallahualam Saya kudet dengan yang ini Apakah ada Para rapat Yang disangsi Akibat Terkait penganiayaan itu Sampai hari ini Sayang Bawaslu Petugas KPPS Meninggal Terus Kanjuruan Ya Tragedi Kanjuruan Terus Laskar FBI Mana Khususnya untuk Laskar FBI Yang menang meninggal Sudah disidang itu Terdakwanya sudah ada Bebas Ngopi Aduh Ini oknum-oknum polisi Di pejabat yang sampai sekarang Masih aktif dan Tidak ada yang kena sanksi Karena dilindungi dan di backup oleh Tito K Pejiwa ini Tidak diekspos oleh media TV Pejabat pemerintah Tidak ada yang peduli Bahkan PS dan kawan-kawan saja Tidak pernah membahasnya Apalagi membela Itu yang kawan-kawan di bibir Ada yang ngaku itu Ada yang ngaku Gue ada tweet Video ini yang lagi di izi at kakak Gia channel ini Wah Ada yang kepanasan dengan video ini Dibilang hoax Dari mana hoaxnya videonya ada Dan kakak Gia bilang Ini gak bilang Di lokasi mana Gak bilang Kakak Gia gak bilang Ya gak ada Kita lihat nih kakak Gia Kakak Gia Lihat nih Gak ada Ya kan Gak ada cuman bahwa demokrasi Sangat berbahaya Jadi ini Ini Walaupun ini video Jadi Jadi apa ya Jadi Astagfirullahaladzim Perselisian artinya Ini di Thailand Atau di Indonesia Ada yang bilang itu Andi bibir Andri bibir Atau Andi bibir Andi bibir Jadi Ini cuman salah satu contoh Yang lainnya Bawaslu Haruna Rashid Mana yang lebih kejam Anak pejabat pajak Yang mengenai Anak pengurusan surat Atau aparat-aparat ini Bagaimana Pak Lizio Nah itu Pak Lizio Mungkin David mencontoh ini Yang para pelakunya bebas Nah Nah ini Jika kalian marah Melihat David Ibu kuli Dan tertawa Melihat anak ini Teraniaya Kalian binatang Nah Nih Andi Harun Apa Harun Harun Arrasid ini Ini Harun Arrasid Ya Allah Gue kalau ingat Harun Itu sedih 15 tahun Dia niaya Aparat Kalian Diam saja Sampai hari ini Gak ada diurus Keadilannya mana Nah 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 Mudah-mudahan Diarap Enggak Ayolah Kita bersimpati Sama David Ya David mudah-mudahan Cepat saya Jadikan pelajaran Sama Bapaknya Nggak simpati Gue Gue sama Davidnya Iya simpati Sama Bapaknya Nggak Nanti Kenapa Alasannya nanti Gue sampein Sama Davidnya Kesian Kesian Gue ngeliat David itu Apa ya Gue ngeliatnya Dia udah dikorban Dia niaya begitu Karena mungkin Salah didikan Bapaknya Kenapa sampe Umur segitu Udah grepe-grepe Toket Ia kan Nyebarin video Nyebarin foto Grepe-grepe Itu kan Salah didikan Orang tua Nanti abis gini Kita bahas Nanti abis gini Kita bahas Ya Udahlah Ini mudah-mudahan Nih Nih Terakhir nih Mari kita Gemalkan Salawat ini Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ahliki Zalimin Bilzalimin Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ahliki Zalimin Bilzalimin Wa aghrijna Min baynihim Zalimin Wa ala Alihi Wa sabihi Hajimahin Udah Oke guys Itu aja konten kali ini Intinya adalah Video yang disiarkan kakaknya Diana Ali ini adalah Video yang pernah terjadi Walaupun di video ini Masih perselisian Itu dimana Tapi di 2019 Memang banyak peristiwa Petugas KPPS meninggal Kejadian bawah Itu Harun Al-Rashid Umur 15 tahun Dia niaya Tragedikan juruan Laskar 6 FPI Kemana semua sempat Di para pejabat Cuman gara-gara ini Aduh Udah lah Itu aja ya guys Gue Babeldo Youtuber rakyat biasa Yang tetap akan menjadi rakyat biasa Dan bersuara untuk rakyat biasa Mohon diri Mohon doa Mohon pamit Wabillahi Taufiq Walidaya Walau Walinaya Walau Wa minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di saat simpati Ini hanya untuk golongan tertentu ya Hati kemana Hati Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babel Roland Babel Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada 3 rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyoba Ya dia cukup Kayak Crunchy-crunchy gitu Depannya Nih Nuh 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 Crunchy Di depannya Terus Dalamnya Empuk Nuh Ya Allah Nuh Nuh Udah Nggak usah lama-lama Kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Hai cuman nanti dia tanya itu 30.000 kalau nggak salah ya hai hai sub indo by broth3rmax